Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video channel nasib dan hoki pada episode kali ini, akan mengulas mengenai kekuatan spiritual orang yang punya lubang kecil di telinga menurut kitab Primbon Jawa. Apakah panjenengan memiliki lubang kecil di sekitar telinga yang terlihat seperti bekas tindikan, lubang tersebut bisa terletak di bagian manapun di sekitar daun telinga panjenengan. Lubang kecil itu disebut dengan istilah preaurikular sinus pit, dan hanya segelintir orang saja yang memiliki keistimewaan pada telinga ini. Panjenengan mungkin berpikir bahwa memiliki lubang kecil di telinga tersebut hanyalah suatu kebetulan saja. Namun tidaklah demikian, hal itu merupakan suatu rancangan besar alam semesta yang akan melibatkan panjenengan dalam suatu peranan penting di suatu poin dalam kehidupan ini. Pada sejatinya panjenengan yang memiliki lubang kecil pada telinga ini, diberikan anugerah oleh sang pencipta yang akan membuat panjenengan memiliki keistimewaan dalam bidang spiritual. Namun sayangnya, banyak orang yang memiliki lubang di telinga ini tidak menyadari akan hal tersebut. Logika mereka dipaksa untuk mengikuti arus mayoritas normal, sehingga akibatnya, kemampuan atau kekuatan yang dimilikinya menjadi tumpul bahkan hilang sama sekali. Berikut ini adalah kekuatan spiritual orang yang memiliki lubang kecil pada telinganya menurut kitab Primbon Jawa, di mana yang pertama adalah panjenengan menyimpan bakat supranatural yang besar. Lubang kecil pada telinga panjenengan tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan spiritual untuk mendengar. Mendengar di sini adalah mendengarkan energi-energi halus yang dipancarkan oleh alam semesta, atau juga sering disebut dengan suara Tuhan. Sehingga orang dengan lubang kecil pada telinga tersebut biasanya memiliki sifat kebijaksanaan yang besar, dan mereka juga akan sangat cocok apabila menjadi pemimpin spiritual atau keagamaan. Mereka diberkati dengan kemampuan untuk bisa menyampaikan suara Tuhan. Kekuatan supranatural orang yang memiliki lubang kecil pada telinganya urutan kedua, adalah memiliki kata hati dan firasat yang hampir selalu benar. Hal seperti itu bisa terjadi, dikarenakan lubang kecil di telinga panjenengan dipercaya sebagai channel yang menghubungkan antara inti spiritual jiwa panjenengan dengan vibrasi halus dari energi di sekitar panjenengan. Terjalinnya koneksi antara jagad cilik dengan jagad gede, akan membuka suatu tingkatan di alam bawah sadar, sehingga panjenengan akan dapat mengartikan tanda-tanda dari alam semesta. Tanda-tanda ini akan diterjemahkan dalam bentuk feeling dan firasat. Tidak jarang koneksi dan keselarasan dengan vibrasi alam semesta ini, Acap Kali juga memberikan kemampuan kepada para pemilik lubang kecil di telinga, sebagai orang yang bisa memprediksi masa depan. Kekuatan spiritual yang mempunyai lubang kecil di telinga urutan ketiga, adalah panjenengan memiliki katuk batin yang mudah terbuka. Katuk batin terletak pada daerah ubun-ubun di kepala, dan katuk batin yang mudah terbuka artinya adalah panjenengan mudah menjadi jembatan atau medium antara dunia astral dan dunia manusia. Dengan kata lain, orang yang memiliki telinga dengan ciri tersebut dipercaya mampu menjalin komunikasi dengan roh halus, di mana bisa lewat mimpi, penampakan, bisikan gaib, atau juga mediumisasi. Kekuatan spiritual orang dengan lubang kecil pada telinganya urutan keempat, adalah panjenengan memiliki kemampuan sebagai seorang panutan. Arti lubang kecil di telinga panjenengan, juga sering dikaitkan dengan kemampuan terpendam seseorang untuk menjadi pemimpin yang mampu mengayomi, serta memiliki jiwa yang tua. Jiwa yang tua, akan tercermin dari segala ucapan dan perbuatannya yang mampu menunjukkan sifat sangat arif dan bijaksana. Hal ini juga dikarenakan kedekatannya dengan dunia spiritual. Selain bisa menjadi seorang panutan, panjenengan yang memiliki keistimewaan tersebut pada bagian telinga juga memiliki kemampuan untuk bisa memahami perasaan orang lain hanya dengan melihatnya saja. Itulah mengapa banyak dari orang dengan lubang kecil di telinga ini juga mengambil peranan sebagai seorang penolong di dalam kehidupannya. Kekuatan spiritual orang dengan lubang kecil di telinganya urutan kelima adalah mereka disukai oleh hodam pengasihan. Kekuatan ini dimiliki oleh panjenengan yang lubang kecilnya terletak pada daun telinga bagian bawah, baik di sebelah kanan ataupun kiri. Hal itu juga diibaratkan bahwa panjenengan dengan telinga yang demikian mendapatkan anugerah semacam perhiasan yang bisa menambah aura kecantikan atau ketampanan yang dimiliki. Aura dari hodam pengasihan ini selain membuat panjenengan mudah memikat lawan jenis, juga akan membantu mempermudah dan memperlancar segala macam urusan hidup panjenengan, seperti dalam usaha, pekerjaan, dan lain-lain. Kekuatan spiritual orang dengan lubang kecil pada telinganya urutan ke-6 adalah panjenengan hidup dikelilingi dengan keberuntungan dan kelimpahan. Arti lubang kecil di telinga panjenengan juga dihubungkan dengan kelancaran atau kemudahan dalam mencari rezeki. Lubang tersebut sering dikatakan sebagai mata spiritual yang akan melihat energi keberuntungan dan mengundangnya untuk mendekat. Selain akan gampang dalam mencari rezekinya, panjenengan yang memiliki lubang kecil di telinga biasanya juga pandai dalam menjaga aset-aset berharganya sehingga kelimpahannya bisa awet dan berlangsung lama. Selain dikatakan akan berlimpah rezeki, orang dengan tanda tersebut pada telinganya juga adalah orang yang tidak egois. Mereka memiliki hati yang suka menolong dan berbagi dengan sesamanya. Kekuatan spiritual orang dengan lubang kecil di telinga urutan ke-7 adalah mereka atau panjenengan terlahir dengan bakat seorang penyembuh alami. Panjenengan dengan ciri keistimewaan tersebut, memiliki kemampuan yang bisa melepaskan energi negatif yang menempel pada orang lain. Sehingga, hanya dengan berada di sekitar atau berbicara dengan panjenengan, orang terkadang akan merasa lebih baik. Banyak pula yang mengatakan bahwa orang dengan ciri khusus pada telinganya tersebut, akan mudah dalam mempelajari ilmu-ilmu penyembuhan, baik itu ilmu secara sains ataupun secara metafisika. Selain kekuatan spiritual, panjenengan yang memiliki lubang kecil pada telinga juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, di mana yang pertama adalah mudah sekali terpengaruh omongan orang lain. Orang dengan lubang kecil pada telinganya, seringkali merasa insecure apabila mendapatkan kritik atau mendengar gosip negatif tentang dirinya sendiri. Kata-kata orang lain tentang dirinya tersebut, akan dengan cepat masuk dan mempengaruhi pikirannya, sehingga, mereka akan mudah kepikiran dan menjadi stres meskipun sebenarnya hal itu dapat dihindari. Kelemahan kedua dari panjenengan yang memiliki lubang kecil pada telinganya, adalah terkadang merasa ragu terhadap diri sendiri. Arti lubang kecil di telinga panjenengan, terkadang juga membawa makna bahwa panjenengan sering meragukan diri sendiri, panjenengan kurang percaya pada kemampuan yang dimiliki. Panjenengan terkadang mungkin merasa, bahwa panjenengan tidak memiliki keahlian atau kemampuan untuk mewujudkan cita-cita dan memperoleh kebahagiaan serta kesuksesan di dalam hidup. Jika hal itu memang sedang terjadi pada panjenengan saat ini, maka panjenengan sedang meragukan kuasa yang sudah memberikan panjenengan hidup, dan ingatlah bahwa panjenengan juga memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk sukses seperti orang lain. Kelemahan terakhir dari panjenengan yang memiliki lubang kecil pada telinga, adalah jika tidak berhati-hati bisa menimbulkan masalah kesehatan, yaitu infeksi. Masalah infeksi pada lubang kecil di telinga tersebut, seringkali dipicu oleh masalah kebersihan, di mana jika lubang tersebut tersumbat oleh keringat dan kotoran, akan bisa mengakibatkan bengkak dan infeksi. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai 7 kekuatan spiritual orang yang punya lubang kecil di telinga. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Akhir kata, admin doakan agar panjenengan dan segenap keluarga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari dan mengumpulkan rezeki. Amin. 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 Amin.